Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Sejahtera Rakyat Indonesia Salam Mahasiswa Kami, Delegasi UN Senang Kali Jaga Yogyakarta dalam rangka perlombaan perayaan hari ulang tahun Lembaga Debat dan Konstitusi Universitas Hasanuddin ke-7 Perkenalkan, di sebelah saya sebagai pembicara satu, Laila Andayani dan sebelah kiri saya sebagai pembicara kedua, lalu Rizky Ramdhani Alvain dan saya sebagai pembicara ketiga, Nurahma Arayansari akan memperdebatkan mosi Indonesia Belum Siap Neonormal Selus Populi Suprema Lex Exto dimana keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pro terhadap mosi Indonesia Belum Siap Neonormal Neonormal merupakan perubahan tingkah laku atau aktivitas manusia dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 New Normal ini merujuk pada kebijakan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum demi kesejahteraan rakyat yang mencakup keselamatan dan kesehatan Sebagai mana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia 4 yang berbunyi Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum Namun, apakah dengan menerapkan Neonormal ini membawa masyarakat kepada kesejahteraan atau malah sebaliknya? Karena faktanya Indonesia belum siap menerapkan Neonormal Pertama, data positif COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan angka yang signifikan setiap harinya Tercatat, per 17 Juni 2020 angka positif mencapai 41.431 kasus dengan angka kematian 2.276 jiwa Kedua, kedisiplinan masyarakat masih sangat minim Terbukti banyak sekali pelanggaran terhadap PSBB seperti berkerumun tanpa social distancing dan tanpa masker Ketiga, fasilitas kesehatan di Indonesia masih sangat belum memadai Salah satunya adalah ventilator yang hanya dimiliki 60% rumah sakit di Indonesia Ini tentu tidak dapat memenuhi lonjakan pasien Keempat, transmisi di daerah masih sangat tinggi Salah satunya di kota Surabaya yang digadang sebagai zona hitam atau merah tua Empat fakta tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya dari 6 syarat utama yang ditetapkan WHO ketika suatu negara ingin menerapkan Neonormal Dan sayangnya, Indonesia tidak memenuhi kualifikasi secara menyeluruh Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan Neonormal Dan malah akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat karena kesehatan dan keselamatan yang terancam Pandangan dunia terhadap Neonormal dapat menjadi mimpi buruk bagi suatu negara ketika negara tersebut belum siap menerapkannya Seperti di Iran, India, Pakistan, dan Meksiko yang menerapkan Neonormal ketika virus corona belum terkendali Hal ini berimplikasi pada melonjaknya angka positif 2 kali lipat setiap harinya Negara-negara ini berdali penyelamatan ekonomi dan terkesan abai bahwasannya protokol kesehatan yang terjamin merupakan hal yang harus diperhitungkan dengan mantap Indonesia seharusnya berkaca dari 4 negara ini Jangan sampai masuk ke dalam lingkaran yang sama karena sejatinya keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi Pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Yang dimana regulasi tersebut mengatur kita untuk work from home, social distancing, kuliah sistem daring, kegiatan sekolah diliburkan, dan kegiatan masal atau fasilitas umum ditunda PSBB ini ketika diterapkan dengan disiplin dan tegas maka akan membuahkan hasil yang signifikan Seperti di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah beberapa kali mengalami 0 kasus Karena sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini menyebar melalui droplet dan interaksi Yang artinya ketika kita membatasi interaksi maka kita akan lebih mudah untuk memutus rantai penyebaran Oleh sebab itulah, seyogyanya pemerintah membuat payung hukum yang jelas dan tegas Seperti penambahan sanksi ketika terjadi pelanggaran PSBB sebagai wujud dari penegakan hukum Bukan malah menerapkan new normal yang melihat status quo kita saat ini kita benar-benar belum siap menerapkannya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Salam Nama budaya Salam kebajikan Tiga bulan lebih Indonesia telah menghadapi ganasnya virus corona Begitu banyak regulasi beserta aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus tersebut Salah satunya pemerintah mengeluarkan regulasi berupa pembatasan sosial berskala besar Yang dimana pembatasan sosial berskala besar diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020 Namun selama penerapan PSBB sendiri Indonesia mengalami permasalahan yang sangat signifikan Salah satunya yakni timbulnya masyarakat miskin baru serta mempunyai meningkatnya hutang negara Menurut Menko PNK Hadir Effendi Kemungkinan selama masa pandemi ini Masyarakat miskin di Indonesia meningkat menjadi 10 hingga 12% Dan pun data terakhir dari Badan Pusat Statistik pada September 2019 Menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 24,97 juta orang Atau 9,22% Yang artinya diperkirakan ada kenaikan 1 sampai dengan 3% Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat posisi hutang negara pada akhir April tahun 2020 Tercatat naik 14,2% dibandingkan periode sebelumnya Yang dimana pada tahun lalu periode hutang negara sejumlah Rp5.172,48 triliun Atas level tersebut, Presiden Joko Widodo pada 15 Mei tahun 2020 Menyatakan saatnya Indonesia menghadapi New Normal atau Normal Baru Jika kita lihat bersama New Normal atau Normal Baru Merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa pandemi ini Yang dimana masyarakat Indonesia harus mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang dimana pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Kesehatan Meneluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Jika kita telah bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pada hal ini yang keempat Bahwasannya negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Namun kenyataannya selama pandemi Masyarakat tidak sama sekali mendapatkan kesejahteraan Apa yang disebut dengan kesejahteraan? Jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pada pasal 28A bahwasannya Setiap orang memiliki hak-haknya Yang dimana jika kita lihat pada pasal 28A tersebut Negara tidak boleh membatasi segala hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia Negara tidak boleh menginterpensi masyarakat Indonesia Negara harus membebaskan masyarakatnya Untuk mendapatkan hak-haknya Oleh karena itu Pemerintah seharusnya Menerapkan new normal atau normal baru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai pembicara ketiga Akan menyampaikan hasil konklusi perdebatan Dengan mosi Indonesia belum siap new normal Sampai kapan Masyarakat akan hidup dengan ketidakpastian Ketidaknyamanan Dan ketidakamanan dari situasi ini Terlebih Belum ditemukannya vaksin Untuk menyembuhkan para korban terinfeksi COVID-19 Artinya Mau tidak mau Kita harus hidup berdampingan dengan virus ini Para pemerhati konstitusi yang berbahagia Kita semua memahami Apa yang sedang direncanakan dan dibijaki oleh pemerintah Mengenai pembatasan sosial bersekala besar yang sangat ketat Karena secara terbuka Pemerintah dan masyarakat tidak bisa bertahan lama lagi Dalam posisi ini Sebab banyak permasalahan yang ditimbulkan Seperti dampak ekonomi yang dialami masyarakat Yang diantaranya Sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK Dan 40 persen mengalami penurunan pendapatan Yang diantaranya 7 persen pendapatan buruh turun hingga 50 persen Hal ini tentu sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kemudian menimbang hutang negara yang meningkat signifikan Sejak tahun 2020 sebanyak 14,2 persen dari tahun sebelumnya Padahal pemerintah harus menyediakan stimulus fiskal Dalam rangka menopang berbagai sektor yang terdampak Kondisi yang memprihatinkan inilah yang menjadi dasar inovasi pemerintah Untuk membangun dan menstabilkan kembali kesejahteraan masyarakat Dengan skenario neonormal sebagai respon realistis terhadap eksistensi COVID-19 Dan resultansi analisis di berbagai sektor kehidupan nasional Kebijakan neonormal akan dilakukan dengan cara beraktivitas normal Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Nantinya, neonormal akan dilakukan secara bertahap Mulai dari daerah yang RO kurang dari 1 Dan daerah yang berada di tingkat sedang atau moderat Sangat tinggi seperti Surabaya tidak dapat memberlakukan kebijakan neonormal Karena tidak sesuai dengan standar syarat yang telah diatur Sebagai upaya penurunan penyebaran COVID-19 di masa neonormal Upaya mengubah cara pandang masyarakat harus terus dilakukan Dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat Untuk patuh terhadap aturan Pemerintah dalam hal ini sebagai aktor utama Harus komitmen dalam menjalankan perannya Sehingga masyarakat terbangun untuk patuh Para pemerhati konstitusi yang berbahagia Sewaktu-waktu saat kita berpikir bahwa semua akan sempurna dan baik-baik saja Kita akan menemukan hal yang tidak sesuai dengan rencana Maka dari itu, sekarang apakah kita akan menerima untuk berubah Atau lari menantang arus? Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!